Halo semua, masih bersama channel kuliah online ekonomi dan masih membahas perkotaan Di video ini kita akan membahas peran kota dalam konstelasi regional Bagaimana peran atau fungsi kota tersebut? Oke, kita akan mulai membahasnya Kita bahas dulu apa itu sistem kota dan sistem perkotaan Kota yang satu dengan kota yang lain itu bisa membentuk sebuah sistem Akibat adanya keterkaitan ya, keterkaitan spasial, fungsional, ekonomi, dan sebagainya Misalnya kota-kota tersebut itu membentuk kawasan nodal Nah, hal inilah yang disebut dengan sistem kota atau sistem of cities Tetapi selain sistem kota itu juga ada sistem perkotaan atau urban system Sistem ini merupakan keterkaitan suatu kota dengan unsur-unsur pembentuknya Seperti penduduk, kemudian ada capital, faktor produksi, ide, inovasi, informasi, dan sebagainya Dalam sebuah kota, dalam sistem kota itu terkait dengan ukuran kota juga ya Nanti akan kita bahas secara lebih detail di video-video selanjutnya Itu dikenal istilah rank size rule Dimana jumlah penduduk kota terbesar ke N itu adalah sebesar seper N dari kota terbesar pertama di sebuah daerah atau negara Misalnya kota terbesar pertama ada 10 juta Maka kota terbesar kedua itu adalah 1 per 2 kali 10 juta Oke 5 juta Kota terbesar ketiga berarti 1 per 3 kali 10 juta 3,3 juta dan seterusnya Ini rank size rule Walaupun tidak pasti seperti ini Tetapi mendekati perhitungan ini untuk beberapa daerah atau negara Nah sistem kota dan perkotaan ini juga nanti akan memenculkan termonologi first city Yang kemarin kita sudah bahas ya Yang merupakan kota terbesar di sebuah negara Atau disebut juga dengan private city Ini adalah 4 fungsi dasar kota dalam konstelasi regional Yang dengan hubungannya dengan daerah lainnya Yang pertama adalah hinterland services Kota ini sebagai penyedia Penyedia apa? Penyedia layanan barang dan jasa Pada wilayah sekitarnya Sekaligus menjadi tempat pemasaran hasil produksi dari wilayah tersebut Menyediakan barang dan jasa Tetapi juga sekaligus sebagai tempat pemasaran Yang kedua adalah interregional communication Kota itu tempat pengumpul barang yang akan diekspor ke luar negeri Kita sudah membahas dan nanti juga akan kita dalami di video-video selanjutnya Kota itu umumnya di sebuah pelabuhan besar itu umumnya ada kota dan relatif kotanya juga besar juga Nah kota inilah yang fungsinya sebagai pengumpul barang yang akan diekspor ke luar negeri Karena adanya akses transportasi tadi Baik kargo, transportasi udara, untuk transportasi darat Kota biasanya mempunyai highway yang juga merupakan jalan penghubung antar kota Dan juga ada pelabuhan yang untuk ekspor ke luar negeri lewat jalur laut Jadi kota juga bisa berfungsi sebagai interregional communication Yang ketiga adalah good processing sebagai manufacturing Dan ini merupakan ciri khas kota ya Karena di dalam kota merupakan lokasi perusahaan atau pabrik Yang mengolah material menjadi berbagai barang Kemudian yang terakhir adalah fungsi kota adalah sebagai residential subcenters Artinya kota itu berkontribusi untuk menambah jumlah penduduk di daerah sekitar Karena apa? Karena orang yang bekerja di kota Kemudian mereka melakukan commute sebagai commuter mereka Tinggal di daerah sekitar dan tempat kerjanya di kota Inilah mengapa kota bisa menambah jumlah penduduk di daerah sekitarnya Sebagai residential subcenters Globalisasi itu juga akan memengaruhi kota-kota Termasuk kota-kota di Indonesia gitu ya Karena apa? Karena globalisasi itu membuat arus uang Kemudian modal, manusia, barang termasuk teknologi informasi itu Kian mudah, kian intens, kian kompleks Seperti itu Jadi sekali lagi ini akan memengaruhi perkembangan kota-kota di Indonesia Misalnya apa? Misalnya nih Terbukanya arus barang dari dan ke luar negeri Membuat pola konsumsi barang dari luar negeri akan bertambah Ini adalah menguntungkan bagi kota yang berorientasi ekspor misalnya Karena apa? Kota akan memiliki keuntungan dengan pasar yang semakin luas Demikian juga banyaknya arus modal yang masuk Arus modal yang masuk itu membuat pertumbuhan kota menjadi lebih cepat Sehingga memengaruhi kota tersebut Gak hanya kota tersebut Tetapi sekali lagi karena ada sistem kota Saling ketergantungan Saling hubungan antar kota Itu juga akan memengaruhi kota-kota lain di sekitarnya Jangan lupa like, share, dan subscribe